Salam Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas polemik Natal, yaitu tentang Hari Raya Natal 25 Desember. Ada banyak isu yang beredar mengenai tanggal 25 Desember bukan hari kelahiran Tuhan Yesus. Namun, kita harus melihat mengapa orang-orang itu percaya pada tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum itu, ada perbedaan antara Gerija Barat dan Gerija Timur. Gerija Barat merayakan Natal pada tanggal 25 Desember, namun Gerija Timur merayakan Natal pada tanggal 7 Januari. Nah, perbedaan ini terjadi akibat selisih perhitungan antara penanggalan Gregorian Barat dan penanggalan Julian yang masih dipakai Gerija Timur. Bagaimana penetapan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus? Perhitungannya melalui kelahiran Yohanes Pembaptis. Dalam luka 1 ayat yang kelima, Imam Sakarya adalah rombongan abiyah yang melayani dibait Allah. Kitab suci mencatat ada 24 rombongan imamat yang melayani dibait Allah. Setiap rombongan imam melayani 1 minggu dibait Allah dan 2 kali setahun. Rombongan abiyah melayani pada giliran ke-8 dan ke-32 dalam siklus tahunan. Masa rombongan imamat abiyah yaitu masa Nabi Sakarya bertugas yaitu pada minggu kedua bulan Yahudi yang disebut bulan Tisri yang sama dengan di kalender kita antara tanggal 22 September sampai dengan 8 Oktober. Dan dikatakan dalam Injil bahwa Elisabeth mengandung beberapa lama setelah masa pelayanan Sakarya. Dan kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sekitar akhir Juni. Gerija-gerija Katolik merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis pada tanggal 24 Juni. Pada saat Nabi Sakarya bertugas yang jatuh pada tanggal 10 bulan Tisri kira-kira akhir September. Segera setelah menerima pesan dari malikat Gabriel, Elisabeth yaitu istri dari Sakarya mengandung Yohanes Pembaptis. Perhitungannya 40 minggu setelahnya untuk menempatkan kelahiran Yohanes Pembaptis di akhir Juni. Selanjutnya dikatakan bahwa sesaat setelah perawan Maria mengandung Tuhan Yesus, ia pergi untuk mengunjungi Elisabeth yang sedang mengandung di bulan ke-6. Artinya umur Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua daripada Tuhan Yesus Kristus. Jika 6 bulan dari tanggal 24 Juni yang adalah hari kelahiran Yohanes Pembaptis, maka diperoleh tanggal 24 sampai 25 Desember sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus. Bagi orang-orang Yahudi, tanggal 24 setelah jam 6 malam itu adalah termasuk tanggal 25. Jika tanggal 25 Desember dikurangi 9 bulan itu adalah tanggal 25 Maret yang diperingati oleh orang-orang Katolik dengan peringatan kabar gembira. Namun peringatan ini pun meragukan karena masa rombongan melayani ini juga tidak diketahui hari keberapa dan tidak ada kepastian bahwa Maria mengandung tepat selama 9 bulan. Ada juga yang menyatakan bahwa 8 hari sebelum tanggal 1 Januari adalah tanggal 25 Desember. Karena peringatan tahun baru itu ditetapkan oleh Kekaisaran Roma berdasarkan hari ketika Tuhan Yesus disunat. Dan dalam kitab Injil menyatakan memang Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8. Maka hari lahirnya adalah tanggal 25 Desember. Semua pernyataan ini memiliki perhitungan, penafsiran, dan argumennya masing-masing. Lalu bagaimana kita bersikap? Perayaan Natal tidak begitu penting. Tetapi Natalnya tetap penting. Perayaannya tidak harus. Sama seperti halnya hari kelahiran. Kelahirannya penting namun perayaan hari kelahirannya tidak terlalu penting. Tidak pernah terlontar dari mulut Tuhan Yesus untuk mengingat hari kelahirannya. Yang harus diingat adalah hari kematiannya. Tetapi bukan berarti tidak boleh merayakan hari Natal. Merayakan hari Natal sah-sah saja dan tidak berdosa selama. Perayaan itu tidak menghamburkan uang, pestapora yang memabukkan, dan diikuti dengan ritual atau perbuatan dosa. Merayakan Natal sebenarnya penting bagi umat Kristen. Karena kelahiran Yesus sebagai manusia yang menganggap Yesus hanyalah bayang-bayang. Dan Yesus itu Allah dan bukannya manusia. Maka Yesus tidak pernah lahir di dunia. Pernyataan ini tidak hanya keluar dari orang-orang yang non-Kristen. Tetapi juga keluar dari orang-orang Kristen itu sendiri. Secara eksplisit, Paulus juga menyatakan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8, Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi Paulus sebenarnya ingin menyatakan bahwa Orang-orang Kristen juga perlu mengingat hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Lalu apakah merayakan boleh? Boleh. Kalau perayaan itu untuk mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Bukan untuk berpesta pora. Mengingat kelahiran Tuhan Yesus menunjukkan bukti iman bahwa orang Kristen mempercayai bahwa Tuhan Yesus benar-benar lahir ke dunia sebagai manusia. Karena tanpa kelahiran tidak mungkin ada kematian dan kebangkitan. Namun, kita tidak harus merayakan pada tanggal 25 Desember. Karena kelahiran Tuhan Yesus tidak pasti tanggal 25 Desember. Yang penting adalah makna dan tujuan Natal tersampaikan. Maknanya adalah Tuhan Yesus benar-benar berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yang tujuannya untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia untuk memenangkan umat manusia agar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus berkati.